Oh sama kaya-sama kaya Dewi emang enggak tiap hari gitu Jangan bongkar rahasia dong Katanya kamu hamil ya enggak gue emang gue empet aja Berarti Icis memang sangat sensitif ya Iya sampai sekarang Sekarang sih enggak sekarang tinggal mual-mual muntahnya doang Kusing yang waktu awal-awal itu yang mudian yang baperan yang Lihat suami ngomong diusir-usir Sama kayak bini gue Iya kenapa? Siapis kan pas lagi hamil gue berangkat syuting Jalan ya iya terus doa Mudah-mudahan tabrakan Serius Serius telepon mamanya Mau pengen Ramji mati Ngeliat bibir gue bawaannya basah terus Makanya anak gue ketiplek-ketiplek gue Tapi Icis Nanti kalau misalkan pas lagi keadaan Pengalaman nih pengalaman Kalau misalkan nanti lagi muat atau misalkan Enggak mau ini enggak mau deket sama suami Bisa dikirim ke rumah Udah enggak Sekarang udah enggak Siapa? Siapanya? Siapanya? Gak gitu Siapet lu dulu Apa gunung? Nah lu benang deh itu Enggak lu dong itu Eh Udah enggak kalau sekarang udah enggak Nah ini ada artikel kita baca dulu ya Ya Yang mengatakan Ria Ricci sempat stres di awal kehamilan Sampai pukul perut sendiri Gak kebayang ya Ricci seorang perempuan yang enerjik yang enggak bisa diem selalu bekerja itu Setiba-tiba dia harus gua bahasanya bahasa zaman itu kayak terkungkung perutnya semakin besar itu ya Itu gimana perasaan? Itu mah belum besar perutnya ini aja belum Ya enggak maksudnya ada sesuatu lah di dalam perut Jadi waktu itu tuh karena mungkin adaptasinya terlalu cepet ya Karena kan kenalnya juga enggak lama, enggak pacaran, begitu nikah langsung alhamdulillah Allah titipin anak Itu jadi tek 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 begitu cepet Jadi begitu ada yang ada yang isi di sini Mual muntah, pusing, segala macem Kerja enggak bisa, enggak pengapain enggak bisa, harus tiduran Oh jubut berantakan semua Iya berantakan banget Jadi waktu itu kan suami juga waktu itu lagi syuting ya Udah pulang malam pertama tuh waktu jam 3 jam 4 tuh tahan tangis dulu biar suami enggak lihat Kali kedua suami datang lagi Masuk angin biasa gitu kan Udah, enggak aku tutupin tangis ya emang enggak kasih tau gitu Udah kedua suami pulang ke apartemen waktu itu aku udah nangis ditanya Kamu kenapa? Aku enggak jawab Yang ketiga kali baru Kamu kenapa? Kamu sedih ya Kamu ini enggak suka ya Kamu kaget ya, kamu stress ya Blah-blah Udah aku, aku enggak marah juga sih Aku kesel sama diri sendiri Aku lemah banget sih Harusnya kan aku seneng punya bajet Jadi aku marah gitu Terus dipeluk sama suami Udah reda lagi Ayo gitu dong caranya ya say Harus dipeluk Curhat lagi Curhat lagi Tapi ngomong-ngomong ini pengennya cewek apa cowok sayang jenis kuah min Untuk awal-awal i-nya sih namanya anak pertama ya Pasti semua orang juga pengennya cowok Biar bisa ngejaga adik-adiknya nanti Insya Allah kalau diberi lagi Betul Kalau untuk urusan itu kalian harus sepakat Misalnya mau cowok, cowok jangan Rian pengen cowok Terus pengen cewek Ntar dikasih cowok ke cewek-cewekan gitu Iya benar-benar Contohnya kayak giwok Kalau gue udah jelas cantik Sampai jumpa